Intro Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan secara resmi melantik Wali Kota Banjarmasin Wan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2021 hingga 2024 Namun sebelum dilantik Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Terlebih dahulu melakukan syukuran bersama keluarga besar Wan Sungkem kepada Ibu Ndai Tercinta Di kediamannya di Komplek Bunyamin Jalan Kertek Hanyar Pahudelapan Kabupaten Banjar Pemirsa berikut habar lengkapnya Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Saprija JTA secara resmi melantik Wali Kota Banjarmasin Ibn Usina Wan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Periode 2021-2024 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Jalan Suprapto Banjarmasin Tengah Jelang Tengah Hari Rabu 23 Juni 2021 Namun sebelum dilantik Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Terlebih dahulu melakukan syukuran bersama keluarga besar Di kediamannya di Komplek Bunyamin Jalan Kertek Hanyar Pahudelapan Kompeten Banjar Baisukan Rabu 23 Juni 2021 Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Terjuah Sungkem Kepada Ibunda Tercinta Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wahid Akhuni Prima TV Baisukan Rabu 23 Juni 2021 Mengucapkan syukur atas ditetapkannya jadwal pelantikan ini Arifin Nur pun berjanji akan menjalankan tugas Yang telah diamanahkan demi kemajuan Kota Seribu Sungai khusus yang terbaru Pertama kita akan menyusun Anak usus pelantikannya Sudah diatukan oleh pemerintah Nengkau selain Setelah pekerjaan Sampu Dabri Akan berapakah Dari pihak sisi jen Tandakan diberitakan kepada 7 gubernur Akan keberatakan kepada tentu kami berharap akan terus dibimbing sesuai dengan tahapan-tahapan nanti akan kita lakukan misi dan misi dan waktunya kebijakan yang akan kita lakukan Ibunda wakil wali kota Banjarmasin Haji Hamasna memancatkan doa kepada anaknya yang berharap dapat menciankan tugas wanamanahnya sebagai wakil wali kota yang benar-benar diharapkan oleh warga Banjarmasin kemudian mampu mendengar ke apa yang salah ya ya perasaannya Pak Arifin dilantikkan saya bangga yang berhasil mendidiknya harusnya kaluskan dididik menjadi orang yang baru dibawa menjadi orang yang berhasil dengan menjalankan sebelumnya ada doa khusus lo Bu? doa itu, doa khusus itu untuk anak lah ada doanya yang berbeda tapi panjang itu amanah guru sekumpul anak sebuah anaknya jadi orang yang berhasil menjadi orang yang beriman bertakuan dan berperanfaat untuk orang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih